Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelangah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak pidana, korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana, tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan merangkah mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan suara hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Ada pun konstruksi perkara sebaik berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PPNS dari tahun 2005, diantaranya memiliki kewenangan antara lain, melakukan penelitian dan pemerisaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan kerentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemerisaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Jawa Timur I. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemerisaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulangi, terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapan pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan PAN Negara melalui Direkturat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan kondonasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu USD yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan pelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan pengeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golob, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggelian tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapur, dan mata uang Euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12 B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindak korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!